Pemirsa aktivitas angkutan batubara yang kembali aktif menggunakan jalur sukai di wilayah Jambi membuat petani ikan kerambah jarik apung di desa pematan jaring Moro Jambi resah. Karena selain kerap kandas dan bendaprak kerambah ikan hingga rusak, debu batubara yang ditimpulkan juga membuat ikan menjadi stres dan mati. Inilah video amatir warga yang merekam kapal tongkang angkutan tambang batubara tengah melintas di dekat area kerambah ikan Sukai Batanghari di desa pematan jaring Kejamatan Jambi luar kota Kabupaten Moro Jambi. Jarak antara kapal batubara dan kerambah ikan milik petani terlihat hanya berkisar beberapa meter saja. Aktivitas angkutan batubara yang kembali aktif melintasi Sukai Batanghari ini pun membuat petani ikan kerambah jaring apung di desa pematan jaring menjerit. Petani di desa pematan jaring melayangkan aksi protes. Mereka membentangkan sepanduk bertuliskan permohonan kepada pemerintah Provinsi Jambi dan pengusaha anggota batubara Jalur Sukai agar memperhatikan nasi petani ikan kerambah yang banyak dirugikan. Petani mengaku resah. Keluhan petani ini bukan tanpa alasan. Sebab selain kerabkan das, kapal tongkang batubara juga acapkali menabrak dan merusak kerambah ikan milik petani. Birisnya lagi, ganti rugi yang diberikan atas kerusakan kerambah yang ditabrak tidak sesuai dengan kerugian yang dialami petani. Di sisi lain, depu batubara yang berterbakan hingga ke kerambah. Ditambah lagi dengan bisiknya deru buji mesin kapal, membuat ikan menjadi stres dan mati. Hal ini dikarenakan dekatnya jarak lintasan kapal dengan kerambah ikan petani. Batubara, tipitas batubara, saya lihat keadaan sekarang itu merusakan petanikan, karena itu batubara kadang-kadang di satu sisi, kadang-kadang kalau lagi air surut itu dia nyangkut kapalnya pergi. Dulu pernah terjadi itu, kapalnya dadoh, kapal-kapal kami yang ikut, jadi hampir kena kerambah dan juga kami mohon kepada pemerintah, khususnya pemerintah provinsi Jambi, Pak Alharis, tolong diperhatikan, ini kerambah kami khususnya desa pematang jiring sekitar. Kena batubara ini sangat meresahkan kami petani. Sudah berapa kali itu terjadi itu, ditebrak oleh ponton batubara, kena kelalaian, kadang-kadang ponton terlalu besar, kapalnya narik cuma satu. Kemarin pernah terjadi itu satu kapal nariknya, pas rusak, jadi kena kerambah kami. Jadi kami mohon kepada pemerintah provinsi Jambi, Pak Alharis, jadi tolong kami petani, jangan kami selalu menjerit. Kalau kami ini kadang-kadang batubara itu kena ke kerambah, dia ganti rugi tidak sesuai. Kadang-kadang kami habiskan itu kerambah itu satu unit itu 6 juta, 10 kotak itu 60, paling diganti itu separuh. Jadi kami menjerit kadang-kadang itu. Jadi untuk pemerintahan provinsi Jambi, tolong kami petani kerambah ikan di pinggir sungai, dari pematang jiring, sungai duren, moro vijuan, pendalo. Jadi tolong Pak Alharis, kami petani jangan kami sampai menjerit masyarakat kami. Karena kehidupan kami, ekonomi kami, seluruh masyarakat, pematang jiring ini kerambah ikan. Kepala Desa Pematang Jiring, Arashid, mengatakan, pada intinya petani ikan kerambah jaring apung di desa saja tidak menghalangi holing batubara melalui jalur sukai. Namun pemerintah dan pengusaha anggota batubara diharapkan dapat memperhatikan nasib petani yang terdampak. Arashid menjelaskan, saat ini terdapat 6.000 kerambah ikan jaring apung milik petadi yang berada di aliran sukai batang hari. Desa Pematang Jiring sendiri merupakan daerah pemasuk ikan air tawar jenis nilai dan emas terbesar di Provinsi Jambi. Daerah ini mampu menghasilkan 10 hingga 18 ton ikan segar setiap harinya. Arashid berharap pemerintah Provinsi Jambi dapat menjadikan perairan sukai batang hari di desa Pematang Jiring menjadi daerah kawasan budidaya ikan petani kerambah. Warga kita, petani kerambah jaring apung ke JA Pematang Jiring memang ada agak protes dengan kegiatan hauling batubara yang saat ini. Kami pada dasarnya warga masyarakat desa Pematang Jiring tidak menghalangi daripada hauling batubara yang melewati pakai ponton. Tapi dengan catatan, pemerintah dan juga pemerintah Provinsi dan juga pengusaha batubara memperhatikan daripada kami para petani-petani yang ada di desa Pematang Jiring terutama petani kerambah. Dapat kami sampaikan bahwa kami ini termasuk bukan termasuk, memang salah satunya populasi pemasuk ikan terbesar Provinsi Jambi 10 sampai 18 ton per hari ikan nila dan juga ikan emas. Nah, dengan hauling batubara yang saat ini para pemegang itu yang pengusaha ponton lah ponton batubara, angkupan batubara itu sama sekali tidak memperhatikan daripada kami yang ada di petani yang ada di desa Pematang Jiring dan desa-desa tetangga sekitarnya seperti Moro Pujan dan desa Sungai Dulin. Kalau setiap hari ada berapa ponton yang lewat? Kalau ponton, kalau saat ini karena kondisinya air sedang agak dangkal, saat ini kisar yang lewatnya per hari bisa dianggap belasan-belasan ponton lah kalau untuk saat ini. Tapi kalau nanti sudah debet airnya sudah mulai naik itu sekitaran diperkirakan 30 menit itu bisa dua ponton sekali lewat. Berpengaruhnya pertama yaitu debu, batubara itu yang berterbangan melewati dengan ikan dan yang kedua dengan getaran getaran daripada mesin-mesin ponton mesin-mesin yang besar itu, kapal yang besar itu yang dekat-dekat dengan kerambak sehingga membuat kerambak ikan itu stress dengan suara bisingnya mesin mengibatkan stress dan ikan itu ngamuk dan akhirnya tingkat kematian ikan saat ini luar biasa tingginya daripada yang sudah-sudah. Itu kalau dilihat video itu ponton itu melintas dekat dengan kerambak itu ya? Oh iya betul. Memang ponton itu melintas dekat dengan kerambak memang tidak mengenai kerambak tapi hampir itu sudah dekat dan harapan kami seharusnya ponton itu harus dengan dua kapal penariknya itu dengan satu penarik, satu lagi kapal tunggu yang kalau seandainya sekiranya-kiranya nantinya kapal penarik itu macet, mati makanya kapal yang satunya lagi bisa membantu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi menimpa kerambak sehingga merugikan masyarakat. Putani Budidaya Ikan Kerambak Jaring Apung di Desa Pematan Jaring berharap adanya solusi dari pemerintah agar mereka tidak lagi dirugikan dengan aktivitas kapal angkutan batubara yang kerap kali melintas dekat dengan kerambak. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.